kecinta lopet ini merupakan hasil dari bahan sarang menggunakan pelepah kelapa dan anak-anak hanya hidup sehat ini merupakan hasilnya bagaimana caranya yuk simak bahan sarangnya adalah dari pelepah kelapa seperti ini kita pilih dan nantinya kita potong ukuran potongan 10-15 cm setelah kita potong ukuran 10-15 cm seperti ini jadinya maka selanjutnya kita kupas bagian sisi luarnya tujuannya adalah untuk mempermudah burung lopet mengambil dan menggigit bahan sarang ini sehingga mempermudah dalam pembuatan sarang setelah pelepah kelapa yang kita ambil dan kita potong dengan panjang 10-15 cm tadi kemudian sudah kita kupas maka selanjutnya kita tinggal memasukkannya ke dalam kandang burung lopet caranya seperti ini tinggal dimasukkan kemudian biarkan burung lopet mengambil dan mengangkut sendiri bahan sarang ini ke dalam gelodok dan membuat sarang sesuai dengan keinginan Nah ini merupakan contoh sarang yang ada di dalam gelodok Yang sudah dibuat dari bahan pelepah kelapa Ada yang tebal dan ada yang tipis Sesuai dengan karakter indukan dalam membuat sarang Dan ini merupakan contoh anakan Dari bahan sarang yang terbuat dari bahan pelepah kelapa Anakan rotina mata merah, kondisi sehat Tidak ada cacat, kaki tidak ngangkang Dan tentunya setiap hasil panen tidak pernah ada yang cacat Itu menandakan bahwa pelepah kelapa sangat terbukti dan bagus Untuk bahan sarang burung labet Dan ini ada tiga ekor anaknya Semuanya sehat-sehat Oke Nah sahabat pencipta labet Tonton video ini sampai habis Nah jika Anda tertarik untuk berternak burung labet ini Maka video ini sangat bagus untuk ditonton Dan sangat bermanfaat bagi yang tertarik Untuk menernak burung labet ini Dan jika ada yang masih belum dimengerti mengenai video ini Bisa berkomentar untuk mengajukan pertanyaan Dan sebisa mungkin saya jawab Untuk memberikan pengelaman di bidang ternak lobet ini Dan tentunya sesuai dengan pengelaman di peternakan yang saya lakukan Oke terima kasih 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 Terima kasih